Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman sampai kali ini saya akan bahas tentang apa perbedaan ruh dengan jiwa apa perbedaan ruh dengan jiwa tapi sebelumnya seperti biasa yuk Mari kita ngopi ngobrol prihaliman ngobrol prihal Islam santai saja ya kita nikmati hidup dengan rasa tidak usah berucap-ucap kalau banyak berucap malah kesannya Hai mengucapkan seorang pasok asburu hadim Alhamdulillah Allah wabarakat itu kesannya malah hanya dijadikan topeng dan kedok untuk menutupi kebobrokan karena Hai kenalnya kita kepada Allah tidak dengan pernyataan ucapan tapi dengan perbuatan Hai nah disini saya akan lebih detail menjelaskan apa sih perbedaan antara ruh dengan jiwa karena pasti kalian akan mulai bertanya apa sih itu dan apa itu jiwa ini adalah dua hal yang berbeda sama sekali sebetulnya tapi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan ketika berbicara itu otomatis kembali kepada berbicara awal mula kehidupan atau kembali ke pitrah makanya saya disebut dengan sebutan jam back jam itu loncat back itu kebelakang kembali ke seperti bayi memang ilmu itu penting untuk mencari jalan tapi jangan lantas menggenggam ilmu karena ilmu itu hanya pelang atau reklama saja hanya petunjuk arah bukan tujuan ilmu itu hanya kendaraan ketika sampai ke tujuan kendaraan itu ditinggalkan tidak untuk selamanya dipakai dan digunakan justru untuk menghadap kepada Allah ilmu itu tidak berguna karena berserah diri itu termasuk harus menyerahkan ilmu termasuk harus mengosongkan kembali apa yang sudah kita pahami ketika kita masih merasa kekeh dan yakin dengan pendapat kita apalagi sampai menyalahkan orang lain maka itu ibarat monyet di Afrika yang terjebak hanya karena tangannya dimasukin ke dalam botol yang cukup untuk tangan ketika keluar dia tidak mau melepas genggaman kacang atau makanan yang ada dalam botol tersebut akhirnya dia terjebak seperti itulah ilustrasi manusia yang menggenggam ilmunya sebagai suatu kebenaran yang mutlak ilmu itu hanya petunjuk ilmu itu hanya kendaraan bukan tujuan jadi apa yang saya sampaikan saat ini pun bisa jadi itu kesalahan yang belum terpahami di masa depan tapi paling tidak kita melalui rute-rute atau jalan-jalan yang mengarah kepadanya karena ketika sudah sampai ke tujuan itu hanya dilewat sebagai rute saja ya sebagai petunjuk saja bukan tujuan kembali ke penciptaan awal jadi pertama Allah itu menciptakan Nur Muhammad ini Nur itu cahaya ya dari Nur itu Allah cipta kan air atau orang menyebutnya Malaikat yang sebetulnya wujud nyata itu adalah air dan di dalam tubuh kita wujud nyata dari air itu adalah darah tanpa darah tidak akan ada kehidupan dan energi darah yang memompai itu adalah hati ya jadi sebetulnya seluruh unsur kehidupan ini kalau di reka ulang dengan sain itu sebetulnya berasal dari air bahkan emas itu pun asalnya dari mineral berlian saja itu asalnya dari air batu ini kayak misalnya batu yang saya pakai ini asalnya dari air semua unsur yang ada di semesta ini awalnya adalah cahaya dan kedua adalah air dan ketiganya yaitu api ya api kenapa saya salah menyembuhkan segitiga karena air itu segitiga kebawah turun air itu mengikuti kehendak dalam wadahnya contohnya misalnya air kopi ini wadahnya begini dia ngikutin wadah aja jadi dia tunduk kepada ditempatkan sebagai apa itulah air jadi air itu tunduk kebawah enggak ada air naik ke atas jadi malaikat itu kan kalau disuruh sujud-suruh disuruh berdiri-berdiri maksudnya air itu kalau dia ditempatkan di tempat seperti ini bentuknya seperti ini mengikuti bentuk tempat ia ditempatkan misalnya dimasukin ke dalam bentuk seperti ini dia akan mengikuti bentuk sesuai dengan tempat itulah wujud air jadi air itu tidak turun tidak naik ke atas air itu turun ke bawah kalaupun naik ke atas pasti dipompa oleh alat hakikatnya air itu turun ke bawah jadi hakikatnya malaikat itu adalah air dia turun dan tunduk kepada bentuk apapun yang ditugaskan kepadanya tanpa air enggak ada-ada kehidupan di alam semesta ini yang kedua adalah api karena api itu adalah kehidupan pula api itu adalah sumber energi bahkan api itu bisa terjadi karena air ketika air melakukan fusion akhirnya jadilah udara hidrogen dan oksigen nah hidrogen itu adalah air asalnya berubah lah menjadi udara makanya air di bahasa Inggris udara bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya bahasa kitanya adalah udara bahasa Inggrisnya air karena udara itu juga asalnya dari air hidrogen oksigen itu dari air nah hidrogen ketika di fusion itu akan berubah bentuk menjadi api bahkan pengapian pun bisa berasal dari air makanya penemu teknologi yang dari ITP Bandung sekarang direkut di Jerman membuat bahan bakar mobil dengan air karena memang air bisa melakukan pengapian jadi kalau air itu ketika di fusion bisa berubah menjadi api tapi kalau api itu agak sulit untuk berubah menjadi air ya ya jadi air bisa berubah menjadi api nah jadi pertama dari Nur terus ke air terus api nah wujud api di dalam diri kita adalah pikiran kita itulah yang disebut dengan jin yaitu imajin imajinasi nah ini imajinasi itu adalah bentuk jin atau sopfer halus di dalam diri kita nah ini jadi sebelum Allah meniupkan ruh Allah sudah sempurna dulu tubuh kita sudah ada tangan hati sudah ada jantung sudah ada kaki sudah ada mata sudah tidak ada telinga bahkan sudah bisa mendengar nah terus pikiran maka sempurlanglah ke hidupan tapi ini ini berproses selama 120 hari ya masa 120 hari satu hari bagi Allah itu seribu tahun bagi manusia 120 hari bagi Allah dimasa Allah itu sama dengan berarti sekitar 1200 eh 10200 tahun bagi manusia karena apa karena ini proses yang nggak bisa dilewati segala sesuatunya harus ada proses makanya kenapa dikatakan kulunas Bani Adam setiap manusia adalah anak cucu Adam karena setiap manusia mengalami hal yang sama mengalami proses yang sama ini bukan tentang proses seseorang atau individu bukan ini proses semua manusia jadi di dalam diri manusia ada inti Nur Muhammad hanya ketika Allah menciptakan dari inti itu api dan air disitu percipta semesta bahkan yang disebut matahari itu bagian dalamnya matahari itu bagian dalamnya itu air terus karena melakukan fusion akhirnya di bagian luarnya jadilah api jadi di dalamnya itu ada air saya menyebutnya bahwa matahari itu adalah bola air raksasa kosong ada apa-apa di dalamnya lagi ada black hole dan white hole itu terdiri dari dua black hole dan white hole black hole nya untuk di dalamnya kita bisa ke planet lain yang harusnya sejuta tahun bisa satu detik tanpa ruang ibaratnya saya kayak misalnya ini jadi disebut black hole itu begini ini ini jarak titik ya ini titik dan ini titik ya ini titik dengan titik kalau misalnya menggunakan waktu ini jarak kesini dari jarak satu dari sini ke sini ke sini perlu perlu 10.000 tahun ini saya menjelaskan tentang anti materi dan black hole ya dari saling ke sini itu perlu 1000 tahun tapi yang disebut black hole itu adalah lipatan waktu sehingga orang bisa melakukan perjalanan hanya satu detik karena disebut melipatan waktu ini teori lipatan waktu black hole di dalam matahari itu adalah mampu membuat lipatan waktu tanpa ruang karena di dalamnya itu memang karena planet-planet pun lahirnya dari sini jadi karena cahaya intinya dari cahaya pasti ada kontranya cahaya ketika Allah menciptakan cahaya berarti Allah menciptakan gelap cahaya masih bisa diukur tapi gelap tidak bisa diukur jadi ketika Allah menciptakan materi ketika Allah menciptakan positron pasti ada negaton ketika Allah menciptakan cahaya pasti ada gelap cahaya masih bisa diukur tapi gelap tidak bisa diukur jadi kedua-duanya saling membutuhkan jangan hanya satu sisi saja karena ketika Allah menciptakan sesuatu semesta ini terjadi dualisme di sini ada malaika tapi di sisi lain ada jin ada air dan ada api ada cahaya pasti ada gelap maka di dalam matahari ini adalah miniatur dari cahaya dan gelap di dalamnya black hole dan white hole white hole adalah penciptaan baru jadi asal dari white hole ini keluarlah ciptaan baru seperti planet-planet itu keluar dari matahari jadi matahari itu ibarat ibu melahirkan anak jadi makanya kenapa planet-planet yang ada di sekitar misalnya bumi tata surya bumi itu belum satu galaksi ya satu galaksi terdiri dari 2 juta tata surya 2 juta matahari ini satu matahari itu terdiri tarolah sampai 10 atau 12 planet itu planet itu ibaratnya anak-anaknya matahari anak-anaknya bintang bintang itu matahari karena jaraknya saking jauh jadi terlihat seperti bintang padahal itu matahari nah dari dalam matahari inilah lahirnya planet-planet dari white hole nah sedangkan suatu saat ketika terjadi gamma terjadi apa namanya supernova ketika gravitasi dan magnet matahari tidak seimbang atau sudah tua itu meledak menjadi nova dan supernova itu bahkan jadi kebalikannya yang tadinya white hole mengeluarkan kreasi baru menjadi black hole yang menyedot semua barang yang ada di sekitarnya yang semua planet yang ada di sekitar matahari itu akan tersedot ke dalamnya dan beradu jadilah big bang jadi big bang itu bukan awal penciptaan justru adalah reboisasi atau kalau bahasa kita apa ya kiamat yaitu perubahan baru ketika ada kehancuran akan ada kreasi baru jadi ketika big bang itu bukan awal penciptaan karena bagaimana terjadi ledakan kalau tidak ada beradunya materi berarti sebelum terjadi big bang ada materi nah beledak materi beradu karena tersedot oleh ruang gelap atau black hole tersedot ke dalamnya maka di dalam sang sakala itu seperti malaikat meniup perompet sang sakala karena corong-corong istilahnya ini black hole matahari ketika berubah jadi black hole itu jadi pusaran dan semua mata semua planet tersedot ke dalamnya ini lama-lama dia mengerucut karena petalannya itu terus mengerucut ini akan menjadi seperti trompet makanya dikatakan kalau kesehatan bukan kiamat ya kehancuran semesta terjadi matahari sudah redup dan hilang cahayanya lalu meledak dan menjadi gamma itu kesedot seperti trompet makanya kenapa dikatakan meniup trompet sang sakala nah itu maksudnya ketika akhir sebuah kehidupan tapi ketika masuk ke dalam satu titik zona tertentu itu terjadi lagi white hole dan akhirnya mengeluarkan lagi air intinya api dan air jadi kalau di dalam bumi matahari luarnya api dalamnya air kalau di dalam bumi intinya api dalam luarnya air kalau buminya tetebali daripada matahari kalau matahari intinya air luarnya api hidrogen yang terjadi karena reaksi fusion putaran bola yang sangat kencang itulah yang disebut malahikat sabbaha dilahi mapi samawati wampil arwah malahikat bertasdih malahikat berputar nah ini yang disebut dengan matahari air lalu api nah ketika keluar mengeluarkan kelahiran baru planet 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 itu intinya api keluarnya api karena kan dari luarnya matahari kan api jadi pas keluar menjadi planet intinya api seterus air meliputi di luarnya jadilah tanah jadilah debu jadilah molekul-molekul lainnya jadilah bebatuan jadilah berlian jadilah emas itu karena proses air yang miliaran dan jutaan tahun jadi sebetulnya inti kehidupan itu cahaya air dan api dan ini pernah di uji coba dengan sains jadi air yang tertidak terkontaminasi atau steril terus-terusan di sinari cahaya cahaya disini cahaya dan api laser berarti kan cahaya yang berapi kan laser itu terjadi jentik-jentik kehidupan baru jadi dimana ada tiga unsur cahaya cahaya air dan api maka disitulah akan ada kehidupan nah lalu Allah ketika menciptakan semesta ini ada kehidupan nih ada tumbuhan hewan jasmani terus tumbuhan hewan dan benda juga benda-benda planet benda tumbuhan hewan jasmani tapi ketika Allah menyuruh malaikat untuk mengontrol semesta ini malaikat saja butuh 100 tahun perjalanan cahaya nah bagaimana manusia kembali kepada Allah maka Allah meniupkan titipannya Ruhi wanafahho Ruhi nah Ruhi disini Ruhi itu Ruhku bukan Ruhi itu adalah Ruhku berarti bagian dari Allah jadi Ruhi itu bukan diciptakan tapi itu bukan bagian dari Allah tapi bukan Allah makanya ketika ilmu ma'rifat dipahami oleh akal dipelajari oleh akal akhirnya melahirkan kemusrikan melahirkan inovasi-inovasi melahirkan istilahnya ma jadi kita berspekulasi menghayal tidak jelas nah Ruhi ini sudah jelas tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena ia bukan Allah tapi juga bukan unsur manusia itu adalah unsur bagian dari Allah yang ditiupkan ke dalam manusia sebagai khalifah jadi khalifah jadi Ruhi itu khalifah tapi bukan Allah ya khalifah khalifah itu artinya pengganti pengganti Allah atau stunman stunman jadi stunman bukan perang utama bukan pemain utama jadi Ruh bukanlah Allah Ruh adalah stunman perang pengganti khalifah inilah yang disebut dengan khalifah inilah yang disebut dengan khalifah nah ketika Ruh ditiupkan ini ribaratnya adalah kabel ribaratnya kabel yang diberikan Allah sedangkan Allah kalau kalau dimisalkan meskipun Allah tidak bisa dimisalkan adalah energi jadi Allah itu adalah energi taruhlah pusat dari energi listrik pusat dari semua energi kalau dimisalkan misalnya energi listrik misal ini baru misalnya bukan berarti begitu ini baru permisahan yang yang bisa dipahami oleh akal konsumsi akal ya bukan seperti itu karena tidak bisa diperjemahkan kalau dimisalkan oleh saya adalah energi listrik apa terlihat energi tidak energi listrik itu tidak terlihat tapi kalau tangan kita dimasukin ke terminal listriknya true bisa dirasakan nah begitulah Allah Allah tidak bisa dilihat tapi energinya kuat energinya menguasai seluruh baik di luar diri dan di dalam diri nah sedangkan true itu bukanlah Allah true itu adalah kabelnya jadi true itu ditiupkan ke dalam diri manusia ke dalam janin itu sebagai kabel dimana kabel itu bukan listrik tapi kabel adalah penghantar dari listrik paham gak jadi misalnya kabel ini ketika dicolokin ke dalam ke dalam apa ke dalam aliran listrik ke terminal maka selama kabel itu terbentang itu akan mengalirkan energi listrik nah ibaratnya Allah itu energi listriknya jadi jiwa akan mengalirkan energi listrik jika kabelnya disambungkan nah yang menjadi pertanyaan berarti Ruh itu bukan Allah bukan Nurullah dan lain sebagainya itu hanya terjemahan akal yang meraba-raba yang menerka-nerka dan berprasangka Ruh bukan Allah Ruh itu bagian dari Allah tapi bukan Allah Ruh itu adalah kabel sedangkan Allah ibaratnya energi listriknya jadi yang memutus kabel dengan listrik itu adalah api dan air pikiran dan hati jin dan malaikat nah dimana iblis waktu itu gak ada kan iblis belum ada ketika ditiupkan barulah ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan nah ketika muncul jenis kelamin disitulah hawa tercipta makanya ketika adam dijadikan halipah maka disitulah hawa tercipta hawa itu adalah napsu hawa itu masih itu 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 juga pikiran membuat pemisahan pemisahan karena pikiran ini memang sepatnya benda membuat terpisah padahal masih itu juga yang disebut iblis nafsu hawa atau unsur daripada nafsu ini ini adalah nafsu tapi nafsu ini sebagai istri atau peserta hidup karena tanpa nafsu manusia tidak akan hidup di dunia itu hidupnya tidak akan lebih hidup lagi gitu jadi kalau roh kan hidup kalau roh itu hidup nah kalau nafsu nafsu atau hawa itu adalah unsur kehidupan jadi manusia tidak bisa menjalani unsur kehidupan di dunia meskipun dia punya hidup kalau tidak ada nafsu kalau tidak ada iblis nah dari mana iblis muncul kan sebelumnya tidak ada setelah roh itu kan barulah muncul iblis sebelumnya tidak ada baru ada malaikat dan jin lalu Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam tapi ada sebagian jadi bukan semua sebagian dari jin ini kan jin ya pikiran itu pikiran dan malaikat hati murani yang terbakar jadi pikiran yang mempengaruhi hati atau api yang membakar air jadilah mendidih maka disana lahirlah nafsu tapi di dalam setiap diri memang nafsu itu ada ada yang baik ada yang buruk jadi ketika lahirnya nafsu bagikan dua mata pedang ini kan positif negatif black hole white hole siang dan malam jadi nafsu pun seperti dua mata pedang yang satu bisa menyelapkan yang satu bisa menghancurkan maka ketika terjadi disuruh sujud ada sebagian yang menolak tapi sebagian juga ada yang sujud malaikat itu kalau tidak terkontansi oleh pikiran itu hati itu akan bersih akan menjadi nurani atau kalau pikirannya lurus diserahkan kepada Allah maka pikirannya juga jadi jalan jembatan karena bagaimana kalian memahami ini kalau kalian juga tidak berpikir bagaimana saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan sebagai paralelnya kalau saya pun tidak menggunakan media pikiran dan hati dan kalaupun saya tidak menggunakan kehendak nafsu karena kan ada nafsu tapi diantara pikiran hati dan nafsu juga ada positif dan negatifnya ada dua unsur yang saling berebut ibaratnya nagara dan nagari atau serigala hitam dan serigala putih jadi terdiri dari dualisme begitu pun dalam pikiran ada yang pikirannya positif ada yang negatif nah ajajil yang menjadi raja jin pada saat itu atau rajanya api itu negatif dia tidak mau sujud kepada Adam karena memang hakikatnya pikiran itu sulit untuk sujud yang bisa mensujudkan pikiran itu hanya Allah maka harusnya sejudkan pikiran hanya kepada Allah kalau kita menyuruh pikiran untuk berhenti nggak bisa karena itu udah peserta hidup sudah satu kesatuan seperti kulit dan daging nah apalagi nafsu jadi nafsu terlahir dari positif dan negatif misalnya terlah ini positif ini negatif bergabung jadilah nafsu ya kan nah tapi nafsu itu adalah sinar jadi nafsu itu beda dengan cahaya kalau cahaya itu kan kasih sayang bentuknya itu kalau nafsu itu adalah sinar nafsu itu adalah pengetahuan muncul pengetahuan makanya ketika simbol apple produk apple step job itu adalah buah apal yang tergigit artinya apa dosa manusia itu adalah pengetahuan ketika manusia berpikir disitulah dosa maka lahirlah produk teknologi maka apple diciptakan sebagai inspirasi dari kalau di islam buah kuali jadi buahnya dosa pikiran manusia itu adalah ketika manusia mulai berpikir disitulah lahirnya dosa apakah ketika bayi ketika lahir masih bayi belum mendominasi pikirannya bisa disebut dosa bayi sebulan dua bulan enggak ada enggak ada konsep dosa karena bayi sudah belum berpikir belum domina dalam menggunakan akal pikirannya lalu kenapa ketika dewasa manusia mengenal konsep dosa mengenal konsep agama karena mulai berpikir justru dengan berpikir itulah dosa terlahir tapi itu udah ketika hanya kita nggak bisa menolak kita hanya menerima aja skenario nya karena memang pertama itu nur terus air terus api terus ruh barulah nafsu nah nafsu itu ada empat jadi sebukan satu nafsu itu hawa itu bukan satu tapi ada empat makanya kenapa Nabi Muhammad menyuruh agar kita memiliki empat istri ya empat istri disitu bukan maksudnya bukanlah apa empat istri disitu bukan 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 istri wujud ya maksudnya istri disitu hawahu atau nafsu itu ada empat unsur hawahu itu ya ya dihapus dulu bentar ya dihapus dulu bentar ya nah ini kan pertama nur terus eh air terus api terus Adam nah Adam ini simbolnya adalah circle lalu lahirlah nafsu nafsu itu sebetulnya dua segitiga yang bergabung bisa begini kotak bisa juga begini lahirlah nafsu air simbolnya adalah merah ini kan hati hati itu merah merah darah kalau nafsu api mengeluarkan sinar juga warnanya putih ini sinar kalau api itu sinar ya kalau ini adalah cahaya cahaya dengan sinar beda ya cahaya di atasnya sinar di bawahnya seperti ilmu dan pengetahuan itu sinar bukan cahaya ilmu dan pengetahuan itu sinar jadi tidak tidak jangan selalu digenggam dan dianggap bahwa ilmu dan pengetahuan itu suatu kebenaran itu hanya jembatan bukan tujuan hanya digunakan saat kita memang hidup di dunia sebagai jembatan saja sebagai wasilah bukan dijadikan tujuan bahwa ilmu itu paling benar karena ilmu itu tumbuh tidak selalu begitu saja jangan seperti monyet yang tadi itu yang mengambil makanan dan tidak mau melepas makanan itu akhirnya dia terjebak di dalam sebuah kendi botol kenapa dia menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu cahaya ilmu pengetahuan itu bukan cahaya ilmu pengetahuan itu adalah sinar nar makanya dikatakan sinar nar nar itu api narun itu pengetahuan itu ilmu jangan menggenggam ilmu makanya kalau menggenggam ilmu seperti orang-orang Yahudi ataupun primation iluminasi yang menyembah apa menyembah pengetahuan ini segitiga yang digabungkan dua menjadi kotak atau kalau tidak kotak ini bintang dapit ini sebetulnya kalau bintang dapitnya tidak salah ini juga lambang kotak tidak salah yang salah itu adalah kita menyalahkan orang nah ini sebetulnya empat segitiga digabungkan nah ini adalah hawa atau nafsu yaitu hawa benda hawa amarah hawa lawamah dan hawa setia jadi empat istri ini hawa ini harus kita miliki empat istri itu hawa benda hawa amarah hawa lawamah hawa setia dan hawa mutmainah nah ini adalah hawa atau istri sedangkan Ruh atau Adam ini adalah suami jadi harusnya nafsu itu ngikutin jiwa eh ngikutin ruh bukannya ruh dalam mengikutin nafsu maka kebanyakan sekarang orang dikendalikan oleh nafsu sehingga ruhnya itu terkontaminasi ibarat air kopi ini jadi airnya asalnya air jernih tiba-tiba ketika datang kopi ibaratnya nafsu hawa lawamah digabungkan jadilah air kopi jadi ketika sudah menyatu air kopi dan gula itu akan sangat sulit dilepas makanya kenapa kita kita gak bisa memahamkan hakikat maritat kepada orang yang menggenggam kuat sinar agama kenapa dia sudah menggenggam kuat sinar agama dan menganggap itu paling benar makanya kita gak menyalahkan kita gak bisa menyalahkan syariat beragama gak bisa menyalahkan level-level tersebut karena ibaratnya walaupun dia sudah menjadi menteri atau menjadi jenderal atau menjadi presiden pasti semuanya pernah melewati sekolah SD nah apakah ketika dia sudah jadi presiden profesor dokter sudah jadi jenderal dan sebagainya bisa menyalahkan sekolah SD gak bisa karena bagaimanapun dia bisa sekolah kuliah karena dia pernah melewati masa sekolah SD walaupun SD itu dasar dan ketika dia naik SMP ditinggalkan nah ada kalanya orang yang bersyariat beragama itu masih senang duduk di SD nah kita jangan lantas marah biarin aja orang memang dia senangnya di sekolah SD posnya di sana memang laptopnya di sana yang aku gak perlu malah kenapa kita harus marah kenapa kita harus ikut turut andil kalau kita ikut turut andil gerecokin orang gerecokin cara berpikir orang tanpa sadar berarti kita yang menjadi setannya kita yang menjadi iblisnya karena iblis tujuannya adalah untuk menggoda untuk menyeimbangkan jadi hawa atau nafsu atau iblis ini ditugaskan untuk menyeimbangkan dan ruh nah ketika ini terpisah ini apa suaminya Adam Adam itu sebetulnya adalah ruh maka ini disebut ruh tapi ketika menyatu lagi dengan adanya hawa maka disitu itu adalah ruh amarah ruh lawamah ruh supiah dan ruh muknaina jadi ruh itu akhirnya jadi banyak ada ruh benda ruh tumbuhan ruh jasman dan ada lagi yaitu 7 1 2 3 4 5 6 7 satu adalah amarah ruh amarah warnanya merah ruh lawamah warnanya hitam ruh supiah warnanya kuning dan ruh mutmainah ini masih ruh meskipun nafsu di dalam nafsu kan ada ruhnya dan yang kelima adalah ruh ruhani 6 rah ruh rahmani dan 7 adalah wabani sebetulnya ada 9 cuman yang kedua gak usah dipahami dulu 7 7 aja dulu yang kedelapannya sebetulnya ruh kudus pusat dari segala ilmu dan pengetahuan apabila orang sudah mengetahui sesuatu rahasianya yang tiba-tiba dia tahu tanpa dikonsep tanpa apapun berarti dia sudah mencapai jona ruh ke-8 dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicita-citakan itu hanya titipan bukan sesuatu yang boleh dicita-citakan dan ingin seperti itu gak bisa karena gak bisa ditiru kalau itu cuman titipan makanya yang ke-8 gak saya ceritakan ruh kudus sama 9 ruh ilofi karena kedua ruh kudus dan ilofi ini diberikan khusus spesial Tuhan bukan atas keinginan nah kalau yang ke-7 bisa dicapai melalui usaha dan penyerahan diri makanya saya menjelaskan 7 saja karena yang dua adalah gipen kalau yang 7 bisa dicapai dengan penyerahan diri nah ruh itu memiliki 7 eh 9 sebetulnya nah 7 yang harus dipahami ya jadi 7 tingkatan berbeda-beda tingkatannya dan levelnya ya tuh 7 kali jadi ruh 7 kali tokenya suaranya jadi ruh itu 7 tingkatan berbeda-beda levelnya nah sedangkan apa itu yang disebut jiwa 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 adalah satu kesatuan dari semua unsur ini satu kesatuan dari unsur cahaya air api ruh nafsu itu satu kesatuan 9 elemen dari amarah sampai sufya eh sampai apa ilofi 9 nya ilofi ya kan 8 roh kudus ilofi itu adalah jiwa nah jiwa itu satu kesatuan dari semuanya sedangkan ruh memiliki tingkatan dan level ibarat kayak gini ini terdiri dari empat elemen ruh ruh benda gelasnya ruh air ruh kopi dan ruh gula dan ruh api tadi untuk membakarnya ya kan jadi makanya api itu ada positif dan negatif api kecil bisa berguna untuk masak untuk bikin kopi tapi api besar bisa membakar kita jadi yang disebut nafsi adalah pikiran yang tidak terkontrol pikiran yang menguasai diri tapi kalau pikirannya masih dikuasai masih dalam keadaan sadar kita menguasai pikiran itu mungkin jadi api kecil yang berguna seperti menyarankan rokok masak kopi tapi kalau apinya sudah menguasai diri maka jadilah nafsu jadi nafsu itu adalah api yang sudah menguasai diri kalau diri kita bisa menguasai api maka api itu berguna untuk membantu kehidupan ya jadi api itu tidak salah api itu bahkan suci diciptakan oleh Allah untuk perangkat hidup jadi kita tidak bisa menyikirkan api kita hanya bisa menggunakannya agar dia berdaya sesuai dengan fungsinya dan tempatnya nah tinggal kita menyadari nah menyadari itu karena kalau ruh tadi kabel ini Nur Muhammad ibaratnya neon nah Allah energi listriknya jadi kabel kalau tidak dicolokkan kalau tidak disambungkan dengan cara berserah diri yaitu dengan tahanus atau latihan kejiwaan itu Nur Muhammadnya tidak akan terpancar dari dirinya yang muncul hanya nar hanya kebencian hanya api kalau beda agama beda keyakinan benci itu berarti bukan Nur tapi nar tapi kalau disambungkan ruhnya itu kabel disambungkan Allahnya itu energi listrik disambungkan maka akhirnya bohlamnya bercahaya akhirnya bercahaya jadi bercahaya jiwa kita itu ketika ruhnya nyambung karena ruh itu adalah kabel ruh itu adalah konektor yang bisa terhubung antara di dalam dan di luar Allah meliputi semesta tapi tidak akan terhubung kalau tidak menggunakan alat yang tepat nah ruh ini alat yang tepat kalau nyambungnya sama pikir itu tidak nyambung nah justru pikiran hati dan nafsu pikiran hati nafsu itu adalah tiga perangkat yang akan menghalangi terhubungnya ruh kepada Allah nah lalu apa itu jiwa otomatis kan kalian wah terus kenapa ada istilah jiwa kenapa apa jiwa jiwa itu adalah kesadaran atau awakening ini kesadaran ini atau kalau dalam bahasa kejiwaan kami disebutnya keinsapan atau awakening jadi yang disebut jiwa itu adalah keinsapan atau kesadaran diri jadi meskipun di dalam dirinya punya ruh tapi kalau tidak punya kesadaran nah kesadaran ini yang disebut manusia jiwa ini manusianya nah kita kan yang menyambungkan antara kabel dengan energi listrik nah kesadaran ini jiwa ini adalah kesadaran jadi jiwa itu levelnya lebih tinggi daripada ruh jadi jiwa itu adalah bentuk kesadaran hidupnya ruh itu hidupnya ruh-ruh yang ada di dalam diri kita tergantung dari kesadaran jiwa kita semua ruh kembali kepada Allah ya kembali ketika misalnya jiwanya itu ruhnya itu misalnya dia dominan dengan menyukai benda menghormati dan tidaknya orang hanya dilihat dari benda berarti berarti ketika mati jiwanya itu akan kembali kepada ruh benda karena dia kesadarannya masih di daya benda nah apakah dengan ruhnya ketika mati kembali kepada Allah semua ruh kembali kepada Allah tapi memiliki pos masing-masing paham gak jadi kalau misalnya dia mencintai benda ruhnya kembali kepada Allah walaupun kembali kepada benda tapi kan benda juga punya Allah benda juga masih di dalam kekuasaan Allah sekarang misalnya ruhnya senang ketumbuhan daya nafsu lawama suka mencelah orang suka menyalahkan orang suka mengkapirkan orang itu kan masih di nafsu lawama nafsu tumbuhan kalau usaha dia suka serakah seperti pohon akarnya yang menyangcap ke bumi kemana-mana mencari makanan itu kan kayak tumbuhan nafsu lawama nah ketika mati orang-orang yang serakah seperti itu misalnya apakah kembali kepada Allah kembali ruhnya meskipun posnya di lawama tapi ini belum disebut jiwa manusia masih disebut disaitonia daya rendah masih terkontaminasi oleh pikiran hati dan nafsu bukan salah pikiran hati dan nafsu itu cuma pikiran hati dan nafsu itu adalah kendaraan bukan Tuhan jadi bukannya kendaraan yang membawa kita tapi kita yang harus membawa kendaraan ini tidak sedikit orang yang dirinya dikendarai oleh nafsu pikiran hati jadi bukannya dia mengendarai pikiran hati dan nafsunya tapi nafsu telah menguasai jiwanya nafsu telah menguasai ruhnya jadi pikiran hati dan nafsu jadi tuannya sedangkan jiwa menjadi budaknya harusnya jiwa itu membangkitkan kesadaran sehingga ruhnya itu terus terus meningkat oh ternyata saya masih benda oh saya harus balik lagi berbagi dengan orang akhirnya naik lagi itu rawama oh saya harus berserah diri lagi dengan jiwa ini maka ruhnya naik terusnya sampai ke rabani maka yang membuat ruh ini terus meningkat levelnya adalah jiwa ya tanpa adanya jiwa tidak akan ada kesadaran ruhani untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi jadi ruh ini memiliki level memiliki pos yang berbeda-beda ketika orang mati mencintai benda apa ruhnya tidak kembali kepada Allah kembali kepada Allah tapi Allah nya masih di daya benda kan daya benda juga punya Allah tapi kalau dia memiliki jiwa memiliki kesadaran memiliki keinsapan maka dia tidak mau hanya tinggal di benda akhirnya dia berusaha sampai ke tingkat ketujuh rambani kalau misalnya orang tidak punya kesadaran tidak punya keinsapan maka terus saja disitu kelasnya seperti tadi syariat beragama dia tidak punya jiwa tidak punya kesadaran punya ruh tapi gak punya jiwa punya pikiran punya hati punya nafsu punya ruh tapi gak punya jiwa gak punya kesadaran gak punya keinsapan gak punya awakening agama tanpa kesadaran mabok akhirnya dia terus saja disitu di tingkat SD gak mau naik ke SMP gak mau naik ke SMA gak mau naik ke kuliah dia tetap nyaman dan aman disitu karena apa seperti monyet yang menggenggam ketika dia menggenggam makanan dia tidak mau melepaskannya karena dia menganggap itu paling benar padahal ilmu ataupun pengetahuan itu adanya dinar sinar adanya di api dan itu miliknya iblis eh miliknya jin miliknya pikiran maka lepaskanlah ilmu dan pengetahuan karena apa yang kita pandang benar hari ini bisa jadi di masa depan itu adalah kesalahan yang belum kita pahami karena untuk mencapai Nurul atau Nurul Muhammad apapun kalau yang menyebutnya yang intinya cahaya agar bercahaya jiwanya agar bercahaya ruhnya maka ini harus diserahkan dulu pikiran hati nafsunya artinya ada ilmu gak ada ada pengetahuan gak ada justru pengetahuan ilmu harus diserahkan justru pengetahuan dan ilmu itu akan menjadi penghalang jalannya menuju bakti kepada Allah ibaratnya begitu kabal Nur Muhammad itu adalah lampu neonnya ketika berpikir merasa benar merasa dia ilmunya paling benar pengetahuan yang dipahami oleh akalnya itu benar maka terputus Nur Muhammad di dalam dirinya sehingga akhirnya dia masih memuja sosok Nabi Muhammad bukan nurnya yang bukan nur di dalam dirinya yang dimuncurkan tapi memuja sosok ya itu sama saja masih menyembah beralah masih menyembah Yesus menyembah sosok padahal yang disebut malika wallahu Wamalaikat yusolona ala Nabi Nabi itu adalah cahayanya nurnya bukan sosok Nabi itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri yaitu Nur Muhammad dan itu terhubung walaikatu hati ya kan dan Allah itu badannya yaitu Ruh akan terhubung atau sholuna terhubung dengan nabi dengan cahaya itu kalau berserah diri yusoluna itu terhubung nabi dan malaikat Allah dan malaikat terhubung yusoluna terhubung sholawat makanya sholawat itu kan sholawat terhubung kepada Nur itu kalau berserah diri kalau pikiran hati dan nafsu diserahkan kalau pikiran tidak menggenggam dan menganggap ilmu itu paling benar karena dalam hakikat dan maripat enggak ada ilmu ada doktrin enggak ada agama enggak ada suku dan ras dalam hakikat maripat adalah praktek kenyataan yaitu sabar tawakal dan ikhlas itu prakteknya dan ilmu itu hanya ada di syariat dan perekat apa yang saya sampaikan ini adalah syariat jalan menuju hakikat dan maripat bukan hakikat maripat apapun yang masih di ucapkan dalam bentuk teori itu bukan hakikat bukan maripat hakikat dan maripat itu sudah tersambung antara jiwa dengan kecadaran jiwanya antara Ruh dengan Nur Muhammad sudah nyambu jadi sebetulnya disebut Allah itu bukan nama di luar diri dari yang Allah yang menguasainya mah yang enggak tahu saya juga namanya siapa mau kau sebut salah ketep apapun bawah bahasa itu mah tergantung pikiran manusia yang disebut Allah itu dan Allah itu adalah Ruh di dalam diri yang paling dalam yang Rabani dalam Rabani itulah Allah dan untuk Tuhannya yang ada nama sebetulnya enggak ada nama enggak ada huruf enggak ada suara kalaupun kita menyebut Allah adalah kebutuhan Ruh kita kebutuhan jiwa itu nama yang diberikan oleh jiwa bukan nama Allah itu sendiri jadi Allah itu adalah jiwa atau kesadaran Ruh kita dan Allah dan malaikat hati Nurhani akan tersambung dengan Allah ketika manusia atau salawat dengan Nur Muhammad dengan Nabi kalau jiwa kita diserahkan kepada Allah pikiran hati dan nafsunya karena pikiran hati dan nafsunya ini yang menghalang kalau dikatakan kaper ini kaper yang kapir itu sebetulnya bukan orang lain tapi pikiran hati dan nafsunya ini yang kaper menutup jadi kita jangan menguduh kaper kepada orang lain bisa jadi dengan kita menggenggam nar ilmu dan pengetahuan yang sudah kita anggap benar itu adalah kaper itu itu adalah bentuk-bentuk kaper menganggap kita paling benar dan menyalahkan orang lain itu adalah salah satu bentuk kaper bentuk pikiran kita masih tertutup dari Nur yang ada muncul adalah nar kebencian dan kebencian ajaran Allah itu bukan nar tapi Nur bukan sinar tapi cahaya cahaya itu bentuknya adalah rohman dan rohim kasih sayang jadi kalau ajaran Allah disampaikan dengan kekerasan dengan mencacimaki dengan menyalahkan dengan menghina dan merendahkan orang lain itu bukanlah Nur itu bukanlah cahaya itu adalah nar atau api kebencian maka anda harus sudah mulai peka memahami mana nar mana Nur mana sinar mana cahaya mana api mana kedamaian dan ketentaman jiwa karena Islam itu disampaikan dengan cara yang lemah lembut dengan cara yang bijaksana dengan cara yang tidak menghardik dan menghina tidak menyalahkan orang lain karena selama hidup kita tidak lepas dari pikiran hati dan nafsu selalu berperang tidak dengan orang dengan pikiran kita kita mau ngasih uang ke orang aduh kasihnya ya ah situ banyak duit nggak pikiran kita sendiri yang selalu menghalangi dari perbuatan baik jadi nggak perlu kita berperang keluar selesaikan saja masalah-masalah dalam diri kita kalau kita sudah bisa menyelesaikan masalah dalam diri maka itulah manusia jadi tetap lah jadi manusia jaman jadi Tuhan biasanya orang-orang yang jadi Tuhan itu datangnya dari api datangnya dari jin datangnya dari pikiran datangnya dari prasangka jadi Ruh bukan Allah Ruh itu adalah kabel Allahnya ibaratnya energi listriknya kabel tidak akan berhubung dengan energi listrik dan sehingga memancarkan cahaya di dalam dirinya kalau masih tertutup oleh nafsu hati dan pikiran karena tiga elemen ini yang harus dipisahkan jadi nafsu itu bisa kotak bisa segitang David kotak juga itu kan empat segitiga jadi jangan menyembah berhala-berhala tetaplah menyembah hanya kepada Allah dan berserah dirilah hanya kepada Allah serahkan pikiran hati dan nafsu jangan-jangan menggenggam ilmu dan pengetahuan sebagai kebenaran yang mutlak karena itu hanya jembatan karena itu hanya pelang yang mengarahkan hanya reklama atau billboard jangan lantas reklama dan billboard itu terus kalian puja dan kalian sembah itu bukan untuk disembah itu hanya sebagai petunjuk saja yang harus dilakukan adalah ahlaknya, perbuatannya jadi sampai disini semoga paham perbedaan antara Ruh dan Jiwa Ruh itu kabel sedangkan Jiwa adalah kesadaran dari diri untuk menghubungkan sehingga Ruhnya terus naik peringkat jangan hanya di benda saja kalau orang saringat beragama kan memang dia memang nyaman di sini nyaman di sinar nyaman di api terus saja dengan pikirannya menyembah Tuhan dengan angan-angan dengan praduga dan prasangka akal nah ini kita kalau sebagai manusia maka harus memiliki jiwa harus memiliki kesadaran jadi jiwa itu adalah kesadaran atau awakening sedangkan Ruh adalah elemen-elemen dasar di dalam diri kita yang terdiri dari tujuh elemen jadi tergantung kesadaran diri kita semakin kita sadar terus melatih jiwa maka semakin naik level Ruhnya jadi naiknya level Ruh sampai rabani adalah tergantung kesadaranmu dan keuletanmu dalam penyerahan diri pada Allah jadi sampai ke tujuh ini manusia bisa melakukan upaya karena ini bisa diupayakan dengan rajin latihan dan berserah diri kalau yang ke delapan dan sembilan yang hanya bisa diberikan kepada orang tertentu yang ditunjukin bukan hak manusia tidak bisa diusahakan oleh kita itu adalah given jadi ke delapan dan kesembilan itu adalah given ketika saya berbicara secara spontan itu given saya nggak tahu apa-apa dan saya nggak punya ilmu apa-apa ketika saya kemarin mengucapkan selamat kepada Ibu Silah Malaysia secara spontan dan secara spontan juga saya nggak tahu bahwa kalau anaknya itu adalah kembar dan bernama Abdul Rahman dan Abdul Rahim itu saya tidak pernah menduga dan tidak pernah tahu bahkan ketika saya review ulang video saya sendiri kadang-kadang suka kaget dengan apa yang saya bicarakan karena apa yang saya bicarakan itu murni bukan karena dikonsep atau ditulis sebelumnya dimana Ustadz, Kiai dan Ulama sebelumnya adalah penghapal yang dasarnya adalah dari sinar dari pengetahuan akal kalau saya nggak saya mengalir saja seperti berat apa yang saya cernak, apa yang saya rasakan saya keluarkan dan itu bukan pengetahuan dan itu bukan ilmu saya sendiri nggak punya ilmu itu adalah given itu di tingkat Ruh Kudus jiwa yang suci yang terserahkan maka Nur Muhammad pun menyala dan itu di luar padu gak akal saya pun tidak pernah secara spontan mengirang-mirang mengalir begitu saja itu saja yang bisa saya sampaikan semoga dapat membuka kembali wawasan kita tentang apa itu jiwa dan apa itu ruh jadi ruh itu adalah elemen-elemen yang memiliki level dan tingkatan berbeda sedangkan jiwa adalah awakening atau keinsapan atau kesadaran dimana ruh yang ada dalamnya akan meningkat menjadi Rabbani jika dia memiliki kesadaran untuk mengubah dirinya karena Allah tidak akan mengubah satu kaum sebelum dirinya yang mengubahnya ya tidak ada satu nasib yang bisa dirubah oleh siapapun kecuali oleh dirimu sendiri terima kasih atas kesedihan yang menonton video saya dan saksikan video-video berikutnya semoga menginspirasi dan Allah membimbing kita dan memberi hidayah kepada kita untuk menemukan jalannya yang benar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh